Pak Menteri nih, kan sudah dapat dua emas medali Paralimpiade Ini bagi Bapak dan bagi olahraga kebutuhan kursi Indonesia Apa nih arti dari dua emas Paralimpiade itu Pak? Ya, dua emas itu menandakan ini titik balik Titik balik dari Paralimpi Games kita Para atlet-atlet di Fawel kita Jadi ini awal dari mereka karena mereka sudah mulai dengan emas Nah maka ke depan minimal mempertahankan atau harus bisa meningkatkan lagi Karena kan ada atlet yang turun di tiga nomor itu ya Ratri ya, Lehani Ratri Bahkan dia sampaikan ke saya, saya itu berniatnya dapat tiga emas Pak Karena kan dia turun di Tunggal Putri, Ganda Putri dan Ganda Campuran Nah ternyata yang berhasil itu Ganda Putri dan Ganda Campuran Yang Tunggal dia hanya dapat perang Nah itu masih sampai sekarang itu dia masih bertekad Paralimpiade Paris 2024 Saya harus dapat tiga itu katanya Ya, semangat ini Kemudian mereka sampaikan kami sekarang bersemangat karena pemerintah memperhatikan kami Kalau dulu apapun yang kami hasilkan toh juga sama aja Pemerintah tidak memberikan perhatian sama seperti yang atlet olimpik lainnya Atau yang non-defable Nah ini karena sekarang kita punya desain besar olahraga nasional Kita roba paradigma Dan Alhamdulillah ini satu hal yang sangat mengembirakan Dan hal yang bersejarakan hari ini kita memperingati hal olahraga nasional Nah pada saat peringatan hari olahraga nasional Hari ini tanggal 9 September 2021 Bapak Presiden menandatangani perpres Tentang desain besar olahraga nasional Dan tepat pada 9 September 2021 Jadi luar biasa hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih